Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala seyyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqaddatan min lisani yabqahu qawli Syekh Abdul Qadir al-Jilani kuadda sallahu sirrohu mewariskan nasihatnya sebagai berikut Bagaimana bisa kau sombong dengan segala amalmu Bagaimana bisa kau memandang bahwa dirimu sendirilah yang melakukannya Bahkan kau meminta ganjaran atas segala amalmu itu Sementara semua itu terjadi atas izin Pertolongan Kekuatan Kehandak dan karunia dari Allah SWT semata Jikapun kau bisa meninggalkan maksiat Itu juga karena perlindungan dan penjagaan Allah terhadapmu Lantas dimanakah letak syukur dan pengakuanmu Atas semua nikmat yang dia berikan kepadamu itu Betapa tolol dan pandirnya kau Kau terheran-heran dengan keberanian Kedermawanan dan kemurahan orang lain Dan jika kau belum bisa membunuh musuhmu Kecuali dengan pertolongan pihak gagah perkasa Yang akan menebas musuhmu hingga mati Maka kau akan jatuh tersungkur di hadapan musuhmu itu Kau pun tak akan mampu mendermakan hartamu Kecuali dengan jaminan zat yang maha benar Maha pemurah Maha dipercaya Yang menjamin balasan dan imbalan bagimu Jika bukan karena firman atau janjinya Dan ketamakanmu sendiri terhadap janji Allah yang dia berikan kepadamu Berikut jaminannya terhadap janji itu Maka kau tak akan dapat melakukan amal itu sedikitpun Lantas mengapa kau masih sombong dengan amalmu sendiri Jalan terbaik bagimu adalah bersyukur kepada Sang Maha Penolong Senantiasa memujinya Dan mengatributkan segala amalmu kepadanya Dalam segala kondisimu Kecuali kejahatan, maksiat dan jelaan Semua hal buruk ini harus kau atributkan pada dirimu sendiri Kezaliman serta etikamu yang buruk Kau harus menyalahkan hawa nafsmu sendiri Hawa nafsmu memang pantas disalahkan lantaran dia merupakan tempat segala kejahatan Dan senantiasa menyaruh kepada perbuatan keji Jika kau menyadari bahwa Allah adalah pencipta dirimu Sekaligus pencipta segala perbuatanmu yang disertai upaya darimu Maka sejatinya kau hanyalah pihak yang berupaya Adukasib Sementara Allah adalah pihak yang menciptakan upayamu itu Hal ini sebagaimana ungkapan para ulama ahli ma'rifat Perbuatan itu akan datang Dan kau tidak akan dapat lari darinya Ini juga selaras dengan sabda baginda Rasulullah SAW Berbuat baiklah Mendekatlah kepada Allah Dan luruskanlah dirimu Sebab setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan apa yang telah diciptakan untuknya Wallahu'alam bisawab Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih